Salam buat kawan semua, selamat datang di channel Mafia Sukses Terima kasih telah mengunjunginya Buat sahabat, jangan lupa untuk klik subscribe, suka dan beri masukan ya Oke kawan langsung saja keberitanya Prajurit Kostradita NIAD kembali mendominasi perolehan medali kejuaraan internasional Dalam kompetisi Australia Army Skill at Arms Meeting AASAM 2017 Yang berlangsung dipuka punya military area Victoria, Melbourne, Australia Hingga tanggal 20 Mei tahun 2017 pukul 19 waktu Indonesia Barat Indonesia masih bertengger di posisi puncak dalam kelasemen Sementara dengan perolehan medali 13 emas, 2 pera, dan 4 perunggu Ada pun tuan rumah Australia Menduduki peringkat kedua dengan perolehan 5 emas, 11 perak, dan 8 peruk Kaustralian Army Skill at Arms Meeting AASAM 2017 Telah digelar sejak tanggal 5 Mei tahun 2017 Dan berakhir pada tanggal 26 Mei tahun 2017 Di area militer Pukapunyal, Victoria, Australia Kompetisi ini diikuti militer berbagai negara, termasuk Indonesia Dilansir dari situs resmi penyelenggara AASAM 2017 www.army.gov.au Tujuan diselenggarakannya AASAM adalah untuk meningkatkan kemampuan operasional Prajurit Angkatan Darat melalui keterampilan peperangan yang ketat Penuh rintangan dan kombat yang difokuskan pada kemampuan prajurit AASAM adalah Keterampilan bertarung tempur pada kompetisi senjata yang mencakup sistem senjata ringan yang dipakai saat ini Yang bersaing pada tingkat individu dan unit Ada pun pelatihan ini difokuskan pada penerapan senjata yang akurat yang mendasari keberhasilan operasional dan misi AASAM menguji secara cermat kemampuan dan keahlian petembak yang bersaing secara individual dan berkelompok Untuk memberikan patokan dan cemak untuk menyevalidasi standar petembak, peralatan, sistem pelatihan untuk individu dan tim yang bersaing secara internal sebelumnya Pada AASAM 2016 tahun lalu prajurit Kostradet TNI AD juga berhasil mendominasi perolehan medali yang juga berlangsung dipuka punyal military area, Victoria Melbourne, Australia yang diselenggarakan pada 3 sampai tanggal 30 Mei tahun 2016 pada saat itu Kontingen TNI yang bertanding di Melbourne tersebut berjumlah 19 dengan Komandan Kontingen Mayorif Staff Rudin yang menjabat sebagai kasih operasi staff operasi divisi infanteri 1 Kostrad berikut kelas semen Sementara perolehan medali dalam ajang AASAM 2017 1. Indonesia 13 emas 2 pera 4 perunggu 2 Australia 5 emas Australia 5 emas 11 pera 8 perunggu 3 Jepang 4 emas 2 pera 2 perunggu 4 Uni Emirat Arab 2 emas 5 Anzac 1 emas 1 pera 6 Filipina 1 emas 2 pera 2 perunggu 7 US Army Amerika Serikat 1 pera 1 perunggu 9 Kanada 1 pera 3 perunggu 10 Malaysia 1 pera 1 perunggu 11 Thailand 1 pera 1 perunggu 12 US Marines 2 perunggu 13 Korea 1 emas 2 pera 1 perunggu 14 Singapura 1 pera 15 Kamboja Nihil 16 Timor Leste Nihil 17 Tonga Nihil 18 Papua Nugini Nihil 19 Perancis Nihil 20 New Zealand Oke kawan, sekian dulu beritanya. Terima kasih telah mengunjungi dan menonton habis videonya. Dan yang pasti, kawan-kawan tidak lupa untuk mengklik subscribe, suka dan beri masukannya. Dan jangan lupa untuk menonton video lainnya ya. Sekali lagi Mafia Sukses. Ucapkan terima kasih. Wassalam.